selamat menikmati B dengan pindah setelah itu kita pilih vektor vektor translasi kita buat vektor translasi kita lihat setelah itu kita akan mentranslasikan titik D dan E ABC dengan DE kita pilih translasi D dan E itulah hasil translasi vektor translasi dapat kita ubah terserah bagaimana kita mengubah bisa juga kita arahkan ke bawah nah jadi selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.